Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang kembali di .id service channel Dan Alhamdulillah pada hari ini tanggal 21 Januari 2021 Admin atau saya sendiri .id sudah sehat kembali ya Setelah beberapa minggu yang lalu mengalami drop atau kecapean Alias kehabisan energi sehingga harus di charger atau di omneme Dan Alhamdulillah hari ini sudah bisa beraktivitas kembali Meskipun belum pulih 100% tapi bisa lah Kalau hanya ngebacot ngebacot tuang bisa Oke tanpa harus terlalu berlama-lama apalagi kalau sampai curhat Kita langsung saja Ini dia yang akan kita share dan kita bacotin hari ini Namanya itu Natrix Softall ya dan seperti biasa Sebelum kalian melakukan proses ekstraksi maupun instalasi Pastikan dulu kalau virus entret protectionnya atau antivirus kalian itu Sudah dimatikan atau di disable ya Lalu langsung saja kalian ekstrak here Karena ini tanpa password tanpa mbl.fl langsung saja Setelah di ekstrak kalian bisa langsung buka foldernya Lalu langsung saja kalian install ya Jadi ini bukan portable jadi kalian harus install ya Oke kita run as administrator Kita installnya seperti biasa saja Next, next, install Oke ada terjadi seperti ini Kita coba Install di tempat lain ya Misalnya kita installnya di C saja Oke select folder dan kita pilih Next dan kita install Wow Kenapa dia seperti ini ya Coba kita installnya langsung dari Langsung dari dalam ya Kita langsung saja dari sini Oke seperti ini ya Kita install sebelum file Oke next Install Ya bisa Jadi kalian Kalau mengalami error seperti tadi Kalian install langsung dari dalam Winrar nya ya Langsung install dari dalam winrar nya Saya belum bisa menjelaskan kenapa Karena sebelumnya Waktu saya coba-coba tools ini Tidak ada masalah ya Mungkin ini Pregister saya Berhentakan Atau bagaimana Jadi Apa Solusi sementaranya Seperti itu ya Kalau kalian mau install Biasa seperti tadi Tidak bisa Kalian langsung install dari RAR nya ini ya Jadi kalian cukup double click Kalian buka folder nya Dan kalian langsung double click Tidak akan segera dimulai Dan ini dia Tools nya Kalian klik kanan saja Dan kalian run as administrator Seperti biasa Dan kita tunggu Nah Kalau ada muncul seperti ini Pilih saja activate Ini gratis Dan tidak ribet ya Jadi tidak usah khawatir Tinggal klik activate saja Dan Ini dia penampakan dari Natrix soft tool versi 1.0 ya Register rate to Acer Oke ini karena User dari Laptop saya Saya kasih nama Acer Maka dia register rate nya To Acer ya Oke Jadi kita akan bacotin Pelan-pelan Tapi singkat saja Karena kebetulan Saya belum terlalu fit Jadi kita Tidak akan terlalu banyak Bacot ya Untuk tampilannya sendiri Interface nya sendiri Keren ya Ini harus diakui Bahwa tampilannya Keren ya Seperti ada Matrix-matrix gitu Ini ada Ada Cahaya-cahaya guys Jalan-jalan begini ya Seperti cahayanya itu Mirip-mirip Transformers Begitu ya Oke warnanya pun Seperti Warna-warna Transformers Dan ini keren Serius ini keren Ini untuk Websitenya Bagus ya Untuk Facebooknya Ini untuk Telegramnya Dan ini untuk Youtube-nya Youtube channelnya Yang Bikin Natrix Soft tool ini Kayak di Matrix ya Mungkin ini Harusnya Matrix Tapi di Play setting Jadi Natrix Oke Langsung saja Pertama disini Ada menu ADB Disini ada ADB Refresh Lalu disini Main ini Ada dua Dua pilihan ADB dan Fastboot Dan menunya Hampir sama Saja Seperti ini Menunya Untuk ADB Ada Untuk Enable Language Note Road Ini ada Arabic N TR Lalu FR Term Remove FR R Lalu Ada Install APK Kita pilih Aplikasinya Lalu Kita Start Disini Install APK Kita centang Kita Pilih Aplikasinya Lalu Start start Oke lalu disini ada bisa flash file zip ya ini sightload mode ya sightload mode kita pilih file zipnya lalu kita start lalu menu fastbootnya pun seperti ini ini bisa kalian lihat ya format budget format user data format data partition lalu ada unlock bootloader untuk moto ya lalu ini starnya misalnya kalian mau format web chat kalian pilih saja itu lalu kalian klik start ya seperti ini Oke jadi terusnya jalan ya jangan sampai dipikir tombol starnya nggak bisa atau berfungsi jadi tombol ini jalan hanya karena tidak ada bahan prakteknya jadi seperti ini ya Oke lalu setelah main ini ada tabnya Samsung ya untuk tabnya Samsung seperti ini ada port di sini ya ada port ini refresh lalu ada menu adb adb nya seperti ini sama hampir hampir sama seperti menu adb tadi lalu disini ada repair repair ini enable dia fix network adb repair baseband repair baseband download mode repair cp modem adb wipe AFS disable factory mode root ya dump it from atau from device sepertinya ya root Oke lalu di selanjutnya ada language ini adalah Arabic semua ya terus ada remove screen apps remove ya ya kalian lihat saja sendiri seperti biasa saya makanya saya bilang tadi saya tidak akan terlalu banyak bacot karena masih lemas guys lalu yang terakhir itu ada unlock frp dan bentuk tampilannya seperti ini ada unlock sim version juga lock sim cina telekom unlock sim cina telekom root dan ini untuk remove frp Qualcomm nya disini kalian pilih saja misalnya ini tipe nya kalian centang lalu kalian pilih ini ya kita unlock ya lalu ada remove frp Exynos disini ini untuk tipe-tipe nya lalu ada remove RMM Qualcomm dan remove RMM Exynos Oke jadi untuk Samsung seperti itu lalu selanjutnya ada Huawei untuk Huawei hanya general ya dan menu-menunya ini dia ya menu-menunya dan ada Arabic language lalu selanjutnya ada Oppo Oppo hanya ada general dan FRP general nya seperti ini dan untuk FRP nya seperti ini ya ada Oppo untuk ada Oppo Mediatek ini kita pilih DA nya untuk detek DA lalu mau format atau mau remove frp lalu selanjutnya ada Oppo ini untuk Qualcomm sepertinya ya ini untuk Qualcomm Oppo nya model lalu ada pilihan juga format dan remove frp oke selanjutnya ada Vivo dan Vivo hanya ada general seperti ini ya hanya ada general port nya ada auto refresh lalu ini tipe-tipe yang sudah di support dan tinggal beli saja mau format atau mau remove frp lalu selanjutnya di sebelahnya ada LG ya untuk LG menunya seperti ini saja zero SPC skip screen eh lock screen lalu general ya untuk generalnya nya seperti ini kalian lihat saja lalu ada ZTE ZTE juga eh hanya satu mode ya hanya satu menu seperti ini oke tidak ada yang lain hanya tampilannya seperti ini Oh ada by loader dan by model ternyata by loader by model ya by model kita tentunya pilih modelnya sementara by loader tentu kita pakai loadernya Oke selanjutnya ada menu Qualcomm ya ada ada tip Qualcomm ini selek rumnya disini lalu kita tinggal bahwa partisinya kita bisa pilih selekal selek 11 atau kita mau langsung selekal saja lalu kita flash Wow lumayan ya tuh Qualcomm nya seperti itu saja ya tidak ada embel-embel hanya selek rum dan flash nanti kalau setelah kita selek rumnya partisinya akan muncul sendiri kita bisa pilih tentunya ya dan yang terakhir itu ada about Oke ini dia websitenya Facebooknya eh telegramnya dan ini dia ke YouTube nya kalau kalian penasaran apa sih Netflix of tools ini dan siapa yang menciptakannya kalian bisa kunjungi saja websitenya Facebooknya telegramnya atau YouTube nya untuk lebih jelasnya Oke jadi saya rasa segitu saja ya eh review singkat kita hari ini karena sudah tidak ada lagi yang harus dibacotin dan karena saya belum terlalu fit jadi saya tidak boleh terlalu banyak bacot dulu guys Oke saya rasa saya cukupkan saja kalau kalian suka dengan video ini silahkan kalian like ya komentar yang positif kritik dan jarang yang membangun share kalau tidak keberatan dan yang terbetih itu saya kalian subscribe channel ini agar channel ini semakin cepat berkembangnya dan tentunya saya akan semangat semakin semangat lagi dalam mengupload video setiap harinya Oke cukup sekian dari saya dan wassalam